Hari Bahagia Ku rasakan sentuhan halus di rambut, lalu membuka mata. Ternyata Karl sedang mengelus-elus rambutku sambil tersenyum. Kami saling bertatapan, perlahan wajahnya mendekatiku. Kami pun berciuman, aku mencintaimu kilah, bisiknya. Sepertinya hanya aku saja yang mencintaimu, balasnya. Kenapa begitu? Jika benar kamu mencintaiku, kenapa mudah sekali menyerah? Bahkan sebelum tahu aku akan menerimamu atau tidak. Memang kamu mau menikahi seorang pria cacat? Tidak, balasku. Sudah kuduga, wajah Karl terlihat kecewa. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang tidak menyerah. Asalkan kamu tahu, Karl, selama hampir dua bulan aku berjuang, melakukan terapi rutin. Semua itu demi untuk bertemu denganmu. Sayang sekali, sepertinya usahaku sia-sia. Kasusku berbeda denganmu kilah. Kelumpuhanku tidak bisa disembuhkan. Kamu tahu dari mana? Dokter yang mengatakan itu. Banyak orang yang mengira dia tidak bisa berjalan lagi. Namun, takdir berkata lain. Mereka bisa sembuh. Syaratnya hanya satu, terus mencoba dan tidak menyerah. Aku tidak seberuntung mereka. Kenapa tidak membuat dirimu seberuntung mereka? Karl menghela nafas. Kila, aku lelah mencoba. Tapi tidak ada kemajuan sama sekali. Sebelumnya aku tidak ada di sisimu. Mungkin saja kamu butuh motivasi dariku. Cukup lama kami berdiskusi. Sampai akhirnya Karl mengerak. Dia mengizinkanku untuk menemaninya terapi. Lalu, bagaimana pekerjaanmu nanti? Tanya Karl. Jarak Bremen ke Kolen itu jauh. Kamu tidak mungkin setiap hari mengantarku terapi. Lanjutnya. Aku bisa pindah ke Kolen. Balasku. Pekerjaanmu. Aku akan mencari pekerjaan di sini. Jangan mengorbankan karirmu demi aku. Kila. Aku tidak keberatan sama sekali. Tapi, sudah. Tidak perlu menolak. Itu sudah menjadi keputusanku. Selaku. Obrolan kami selesai saat Tante Sofia masuk ke dalam kamar. Membawakan makanan untuk Karl dan aku. Sudah waktunya makan, ucap Tante Sofia sambil menaruh makanan di atas meja. Kemudian keluar kamar. Karol menggerakkan kursi rodanya ke arah meja. Kemudian membawa piring berisi makanan. Kami pun makan bersama. Sepanjang hari, kami hanya berduaan di dalam kamar. Melakukan kegiatan yang sering kami lakukan, yaitu menonton film. Tak terasa, hari sudah malam. Karl memintaku untuk menginap saja. Besok baru kembali ke hotel. Aku pun menyetujuinya. Sudah malam, sebaiknya kamu tidur. Ucap Karl seraya meninggalkan kamar. Dia sudah mengerti kalau aku tidak mau tidur sekamar dengan pria sebelum menikah. Jadi dia memilih untuk tidur di kamar lain. Pagi harinya, Karl kembali membangunkanku. Lalu membawakanku sarapan. Dua potong sandwich dan segelas susu. Kucoba menggerakkan pergelangan kaki yang kemarin terkilir. Rasa sakitnya sudah berkurang. Aku sudah bisa berdiri dengan dua kaki, tapi belum bisa berjalan seperti biasa. Mau kemana? Tanya Karl saat aku berjalan keluar kamarnya. Kembali ke hotel, balasku. Apa kakimu sudah sembuh? Belum, tapi sudah lebih baik dari kemarin. Apa besok kamu akan kesini lagi? Tanyanya. Tidak, balasku. Kenapa aku harus kembali ke Bremen? Mengurus semua pekerjaan yang tertunda selama dua bulan terakhir. Setelah itu, baru bisa mengundurkan diri dan pindah ke Colin. Jelasku. Semoga tidak terlalu lama, gumamnya. Apa? Tanyaku pura-pura tak dengar. Kemarin kamu mencoba mencampakanku. Sekarang malah memintaku untuk berada di sampingmu terus, sambungku. Ya, karena kamu sudah janji akan menemaniku terapi, elaknya. Dasar, tukang mencari-cari alasan. Ucapku seraya berjalan ke pintu luar. Karo mengikuti dari belakang. Mau kupesankan taksi, tawarnya sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. Bahkan kamu tidak memberitahu nomor barumu padaku, ucapku. Ah, iya, aku lupa. Sini ponselmu, balasnya. Aku menyerahkan ponselku. Kemudian dia memasukkan nomornya ke dalam kontak. Tak lama, taksi pun datang. Karo meminta sang supir untuk membantuku berjalan. Aku pun masuk ke dalam taksi dan pergi meninggalkan rumah Karo. Sudah satu minggu, aku tidak bertemu dengan Karo. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaanku di Bremen. Namun, setiap hari kami tetap berkomunikasi via telepon atau video call. Akhirnya email berisi lamaran pekerjaanku di Kolen pun dibalas. Diterima. Selanjutnya tinggal mengajukan surat pengunduran diri di perusahaanku sekarang. Atasanku sempat menyanyangkan keputusanku itu. Namun, ketika ku jelaskan alasannya, dia pun mengerti. Kini hanya tinggal mencari hunian di Kolen. Karo menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Namun, aku menolak memilih untuk tinggal di apartemen murah dekat kantor baruku. Sudah siap? Tanyaku pada Karo saat menjemputnya. Iya, balasnya. Ku dorong kursi rodanya ke arah taksi. Lalu kami pun pergi ke rumah sakit untuk melakukan terapi. Seminggu tiga kali Karo menjalani terapi. Di minggu ketiga, dia sempat ingin menyerah karena belum ada kemajuan. Namun, aku terus memberinya semangat dan menemaninya. Kesabaran itu kini membuahkan hasil. Setelah dua bulan terapi rutin, Karo sudah mulai bisa menggerakkan jemari kakinya. Kemajuan itu terus terjadi sampai di bulan keempat, dia sudah bisa menggerakkan kakinya. Butuh waktu hampir setahun sampai dia akhirnya bisa berjalan normal. Sebuah perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan. Tering! Bunyi ponselku, tanda telepon masuk. Kulihat ternyata dari Karo. Kila, bisakah kamu datang ke kolon katerdal? Tanyanya. Sekarang? Balasku. Iya, sekarang. Ada apa malam-malam begini ke sana? Kamu datang saja. Nanti juga tahu. Balasnya seraya menutup telepon. Bergegas, aku pergi ke kolon katerdal. Salah satu bangunan bersejarah yang paling terkenal di Koin, bahkan di Jerman. Aku pun tiba di sana, mencari keberadaan Karo di antara banyaknya kerumunan orang. Tak lama, Karo menelpon. Apa kamu sudah sampai? Tanyanya. Sudah. Di mana kamu? Balasku. Aku ada di belakangmu. Spontan aku menoleh ke belakang. Benar saja, dia sudah berdiri di belakangku. Ada apa memintaku ke sini? Tanyaku. Dia tidak menjawab. Malah tersenyum. Senyum yang menghangatkan tubuhku, tiba-tiba dia menarik tanganku, berjalan menuju pintu depan kolon katerdal. Kila, ucapnya. Ya, tanyaku heran dengan sikapnya. Maukah kamu menikah denganku? Tanyanya sambil berlutut dan mengulurkan tangan. Jantungku berdetak kencang. Perlahan, ku sambut uluran tangannya itu. Karo mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah kotak merah. Kotak yang sama saat dia melamarku di Menar Eiffel dua tahun lalu. Ya, aku mau, ucapku. Karo menyematkan cincin berlian di jari manisku. Kemudian, dia berdiri dan memeluku. Wajah kami berhadapan hanya berjarak beberapa centis saja. Dua, aku mencintamu, ucapnya pelan. Aku juga, balasku. Suasana kian romantis saat terdengar alunan musik yang indah. Kami pun berciuman. Karo mengajakku berkeliling sambil membicarakan tentang rencana pernikahan kami. Kami pun sepakat akan menikah bulan depan. Untuk tempat pernikahan, akulah yang menentukan. Hari pernikahan pun tiba. Aku mengenakan gaun krim yang dihiasa bunga. Sedangkan Karo mengenakan setelan jas hitam. Kami berdua duduk di dalam mobil yang sedang melaju ke tempat pernikahan. Mobil berhenti di sebuah tempat bernama Flora and Botanical Garden, kolon-kolon. Ya, impianku sejak dulu adalah bisa menikah di taman bunga. Karo menyanggupinya. Pintu mobil terbuka. Karo keluar lebih dulu. Selanjutnya dia membukakan pintu untukku dan mengulurkan tangannya. Ku sambut uluran tangannya itu. Saat aku keluar dari mobil. Terdengar suara sorak-sorai para tamu dan keluarga yang hadir. Di antara deretan tamu yang hadir menyambut kedatangan kami. Ada tiga orang yang sepertinya aku kenal. Tante teriakku seraya berjalan ke arah Tante Maria. Di sampingnya ada Rio dan Melinda yang berdiri dengan wajah gembira. Kila, selamat ya, ucap Tante Maria menyambut pelukanku. Ke Jerman kok enggak bilang-bilang sih, ucapku. Tuh, calon suami kamu yang nyuruh jangan bilang. Karo ucapku pada Karo sudah ada di sampingku. Maaf, sayang, aku merahasiakan ini. Supaya ada kejutan di hari pernikahan kita, balasnya. Tidak apa-apa, sekarang pernikahan ini terasa lengkap. Oi, parah. GW dicuekin, keluh Melinda. Aku pun tertawa, maaf, Mel. Kapan datang? Kemarin, bareng Rio. Balasnya melirik ke arah Rio. Rio pun tersenyum membalas lirikannya. Wah, ada yang mau nyusul nih, tan, ucapku. Eh, belum, balas Rio kiku. Belum apanya nih, yo, ledekku. Belum resmi, balasnya diikuti tawa. Sungguh, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku berjalan di antara taman bunga, menuju altar pernikahan yang terbuat dari rangkai bunga berwarna putih. Disanalah aku dan Karo mengucapkan janji pernikahan. Sebuah janji suci yang akan terusku jaga selamanya, hingga maut memisahkan. Ribuan kelopak bunga mawar menghamburi altar pernikahanku. Diiringi musik yang terdengar romantis. Saat mataku tertuju pada tamu yang hadir. Sekilas aku melihat ada tiga sosok yang datang. Wanita cantik dengan gaun pinknya. Di sampingnya ada seorang anak berjas biru dan seorang remaja yang menggunakan jas berwarna putih. Aku tersenyum pada mereka. Mereka pun membalas senyumanku, lalu menghilang. Makasih sudah hadir di pernikahanku, ucapku di dalam hati. Diikuti bulir-bulir bening yang jatuh di sudut mata. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.